Alhamdulillah kita telah sampai pada ayat yang keempat Berikutnya kita masuk ke ayat yang kelima insyaallah Al-Nazim mengatakan Dan huruf Hamzah Pada kata Iyaka Fakatun maka Hamzahnya Hamzah kata Iyaka Hamzahnya Hamzah kata Sama dengan A'udhu Beda dengan Alhamdu dan Ar-Rahman Alhamdulillah dan Ar-Rahmanirrahim Hamzahnya Hamzah wasal Sehingga ketika kita mewasalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Tidak dibaca Berbeda ketika kita masuk ke ayat yang kelima Iyaka Na'bud Maliki Yawmiddini Iyya Maliki Yawmiddini Iyya Bukan Maliki Yawmiddini Iyya Maliki Yawmiddini Iyya Bukan begitu Karena Hamzahnya kata Sehingga dibaca Baik di tengah saat wasal Atau di depan Ketika kita ibtida Dari lafaz tersebut Dan cara bacanya bagaimana? Cara bacanya dengan nabr Iyaka Silahkan Bukan dipanjangkan menjadi Iyaka Karena tashabuh dengan Dengan mad Jadi ditekan Hanya saja yang penting untuk diperhatikan Ketika kita menekan huruf Iyya Jangan sampai Hilang sifat rakhawah dan linnya Misal Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Jadi syiddah Tidak lin lagi Maka diperhatikan Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Jadi sambil menekan Atau sambil meninggikan suara Iy Tapi Iyanya tetap di Alirkan Iy Iy Bukan dibaca Iy Bukan dibaca Iy Tapi Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Itu namanya Naber Selain di ya Bertasjid Juga terjadi di waw Bertasjid Aduwum 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 Mubin Silahkan Aduwum Mubin Bukan dipanjangkan menjadi Aduwum Aduwum Mubin Begitu juga kemarin Ada naber ketika Huruf selain gunah dan syiddah Di akhir kalimat Di akhir kalimat Wabilun Fatol Bukan Fatol Minhal Adhal Bukan Minhal Adhal Mustamir Bukan Mustamir Mustakir Bukan Mustakir Aynal Mafar Bukan Aynal Mafar Ini berlaku untuk Seluruh huruf Selain gunah Dan syiddah Begitu juga ketika ada Hamzah di akhir Sudah disinggung juga Mesti jelas Dan sedikit ditekan Yakni di naber Minas sama Bukan Sekadar membacanya dengan Minas sama Belum cukup Ada naber sedikit Minas sama Silahkan Kemudian naber juga terjadi ketika Mad bertemu huruf Bertasjid Mad Bertemu Huruf Bertasjid Di al-fatihah ada tidak? Ada Di ayat terakhir Paling ujung Walad Dhol Walad Dhol Tapi yang di nabernya Lamnya Bukan Madnya Memang ada gitu yang suka baca nabermadnya Ada Contoh Ghoiril madhubi alayhim Walad Dholin Dholin Enggak Yang di naber hanya Lamnya Itu pun jangan berlebihan Misal Ghoiril madhubi alayhim Walad Dholin Itu berlebihan Lamnya jadi apa? Jadi Sidda Ghoiril madhubi alayhim Walad Dholin Silahkan Ghoiril madhubi alayhim Walad Dholin Jadi Setidaknya ada empat Naber Wawiya Bertasjid Huruf Bertasjid Selain Di akhir kalimat Selain Hunnah Dan Sidda Hamzah Setelah Mad Atau Lin Mad Bertemu dengan Huruf Bertasjid Ada satu kondisi lagi Dimana Sheikh Eman Suhaid Juga Memberikan Saran Atau memberikan Anjuran Untuk melakukan Nabar Yakni ketika Alif Tathniyah Apa itu Alif Tathniyah? Alif Mutanna Kola Artinya apa? Kola Artinya apa? Dia Laki-Laki Sendirian Telah berkata Kola Artinya Dia Laki-Laki Sendirian Telah berkata Kalau yang berkatanya Dua orang Maka Ditambah Huruf Alif Namanya Alif Mustanna Alif Tathniyah Alif Yang menunjukkan Bahwa pada Kata tersebut Yang melakukan Pekerjaannya Dua orang Kola Menjadi Kola Ditambah Alif Ini berlaku Untuk seluruh Kata kerja Fi'al Yang jadi Permasalahan Adalah Manakala Ketika Kola Atau Lafad Yang semisalnya Bertemu Dengan Sukun Atau Tashdide Misal Dan Dia Laki-Laki Sendirian Telah berkata Alhamdulillah Kayak gimana Wa Kala Alhamdulillah Bagaimana Apabila berdua Dan mereka Berdua Telah berkata Alhamdulillah Wa Wa Kola Alhamdulillah Sehingga Menjadi Tashabuh Maknanya Kenapa Karena Alif Ketika bertemu Dengan Sukun Jadi Tidak Berfungsi Oleh Oleh karena itu Menurut Al-Syikh Aiman Swaid Dalam Keadaan Demikian Juga Untuk Menunjukkan Perbedaan Makna Di Nabar Kalau Yang Berkatanya Sendirian Wa Kala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Misalnya Wa Kala Alhamdulillah Kala Alhamdulillah Tapi Kalau Yang mengucapkannya Dua orang Coba Yang sendirian Satu Dua Tiga Yang Berdua Itu Kurang Lebih Apa Yang Dijelaskan Oleh Al-Syikh Aiman Swaid Difahami Persoalan Nabar Jadi Totalnya Ada berapa Ada Lima Alif Tathniah Dan Waw Jamak Gugur Ya Anggap aja Enggak lah Gak apa-apa Intinya Alif Tathniah Contohnya Wasolihul Muminin Karena Disitu Solihu Aslinya Ada Wawnya Cuma Wawnya Tidak Ditulis Akan tetapi Khusus untuk Poin Kelima Ini memang Tidak Disepakati Oleh Para Ulama Tidak Disepakati Para Ulama Khusus untuk Poin Kelima Ketika Bertalaki Kami ketika Bertalaki Jarang Bahkan Belum Pernah Dikoreksi Kalau secara Langsung Biasa aja Wakal Alhamdulillah Alladhi Fadol Fadolana Enggak Mesti Wakal Tapi kalau Yang lain Seperti Wabilun Fadol Yang masih Saya ingat Ketika bertalaki Dengan Assyikh Mahmud Zerayna Al-Misri Waktu itu Talakinya Berkelompok Dibagi Tiga Kelompok Ada Kelompok Yang kedua Satu orang Itu kesulitan Melakukan Nabar Di Wabilu Fadol Jadi beliau Ini Bisanya Fadol Fadol Toknya Ini Nabar Itu Jadi Berkesan Akhirnya Saya menjelaskan Masalah Nabar Seperti Untuk Huruf Bertasjid Di Akhir Itu Selain Shidah Atau Kalau Kata Syek Aiman Syek Kolkola Dan Gunah Kalau Shidah Tetap Di Nabar Tapi Kalau Para Ulama Yang Lain Hasil Talaki Shidah Dan Gunah Itu Di Nabar Selain Shidah Dan Gunah Bahkan Ketika Baca Hadis Kami Pernah Menghadiri Beberapa Majlis Hadis Muhadis Itu Juga Mukri Muhadis Sekaligus Mukri Assyikh Hamid Akram Al-Bukhari Fidah Allah Muhadis Mukri Ketika Yang Baca Hadis Itu Kan Ada Hadis Ada Ayat Ayat Misalnya Minhal Adhal Yang Bacanya Minhal Adhal Enggak Enggak Begitu Cara Baca Ayat Langsung Dikoreksi Minhal Adhal Atau Misalnya Aynal Mafar Enggak Begitu Cara Bacanya Aynal Mafar Kata Assyikh Hamid Akram Al-Bukhari Begitu Juga Ya Waw Bertasjid Maka Ini Diamalkan Oleh Mayoritas Kura Begitu Juga Ketika Mad Bertemu Dengan Tashjid Wallahu A'lam Masih Di Ayat Kelima Iyaka Bertemu Na'budu Wajii Li'ayni Na'budu Tawassuta Maka Bacalah Ayn Pada Lafaz Na'budu Dengan Sifat Tawassuta Yang Pas Tidak Dijadikan Rakhawah Menjadi Na'budu Atau Dijadikan Syidah Menjadi Na'budu Iyaka Na'budu Silahkan Iyaka Na'budu Wabaiha Waddali Dhamman Ukida Dan Harus Jelas Dan Tegas Dhamah Pada Ba' Dandalnya Tidak Tidak Dibaca Na'budu 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 Jangan Dibaca Na'budu Ada pun Kalau Lafaz Iyak Hilang Tasjidnya Iyaka Maka Dia Lahan Jali Mengubah Makna Artinya Yang Asalnya Iyaka Hanya Kepadamu Ya Allah Kalau kita Baca Tanpa Tasjid Iyaka Kepada Kepada Cahaya Mataharimu Ya Allah Kami menyembah Wal'iyadubillah Walafzu Nasta'inu Kullun Mustafil Dan Ayat Nasta'in Semuanya Huruf Istifal Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in 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 Walwaqfu Sab'un Indaha Kama Nukil Dan Cara Berhenti Pada Lafaz Nasta'in Ada Tujuh Apa Saja Apa Saja Yang Pertama Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Kepanjangan Dua Harokat Itu Sama Dengan Nasta'in Begitu Coba Yang Ustadz-ustadznya Baca Dengan Domah Sempurna Nasta'in Ibu-ibunya Baca Dengan Sukun Untuk Ngepasin Aja Dua Harokatnya Satu Dua Tiga Iyaka 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 Nasta'in Satu Dua Tiga Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Iyaka 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 Nasta'in Segitu Nasta'in 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 Nggak Nasta'in Itu dua setengah Hampir tiga Iskan Yang pertama Dua Harokat Yang kedua Empat Harokat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ya Pas Yang ketiga Iskan Nama Harokat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ya Sim Itu ayat yang Kelima Tiga Cara pertama Kemudian Dikatakan Disini ada Tujuh Cara Cara yang keempat Apa berarti Cara yang keempatnya adalah Boleh Rahom dulu Berarti Kalau Rahom Berapa Harokat Dua Hanya dua Saja Iyaka Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Sama Sama seperti Wasol Panjang Jangan berubah Tiga lagi Apa Ismam Dua Harokat Ismam Empat Harokat Ismam Enam Harokat Ismam Ismam Itu apa Isyarah Hanya Mengisyaratkan Bibir Tanpa Su Wa Ra Jadi gak boleh ada suaranya Contoh Iyaka Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Beriringan dengan N nya N N N Beriringan Nasta'in 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 Menyong doang Kenapa Karena fungsi awalnya Buat ngobrol yang dekat Membedakan salah satunya Kuntu Dengan Kunta Misalnya Kuntu 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 Oh berarti saya maksudnya Gitu kan Seperti itu Silahkan Satu Dua Tiga Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Nasta'in Silahkan Nasta'in Ya Gak dipanjangin Nasta'in Saya panjangin Tidak dipanjangkan Dan Ishmam Itu dilihat Bukan didengar Ishmam Itu dilihat Bukan didengar Oleh karenanya Dalam Ruwet Imam Hafs Ada satu Lafad Yang disana Dibaca Dibaca Ishmam Bagaimana Bagaimana ketika Pengambilan Sanad Bagi Akhawat Yang Menggunakan Niqab Jadi gak sempurna dong Sanadnya Karena tidak bisa Menyetorkan Hafalan Al-Quran Tinggal memilih Tinggal memilih Apakah Kemudian Tetap Mengamalkan Ishmam Dengan Sementara Pada saat itu Melepaskan Niqabnya Karena para ulama Sepakat Dalam Tadris Kemudian Tijarah Tib Dan Nazar Itu boleh Melepaskan Niqab Ya Tadris Tijarah Tib Nazar Gak ada yang kelima Apa Ada gak yang kelima Ya Kalau Nazar Malah bukan Mubah Tapi Sunnah Sunnah Nazar Dilepas Niqabnya Sunnah Kalau Tadris Tijarah Tib Itu boleh Bukan sunnah Boleh 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 Melepaskan Niqabnya Terutama Ketika ada Transaksi Akad Besar Misalnya Jual Beli rumah Harganya 2M Kalau Pakai Niqabnya Jelas Siapa yang Belinya Sebenarnya Ini Bener gak Contohnya Begitu Tapi Kalau Belinya Beli Mangga Sekilo Main Gak masalah Gak Mesti Lepas Niqab Begitu Karena Itu Barang Barang Recehan Begitu Kalau Pengobatan Pengobatannya Diurut Di bagian Kaki Yang Gak perlu Lepas Niqab Ngapain Begitu Begitupun Ketika Belajar Belajarnya Gak Membutuhkan Gak Membutuhkan Percakapan Yang Mesti Dilihat Bagian Wajahnya Yang Tidak Perlu Berarti Begitu Maka Dia bisa Memilih Kalau Dalam Reweb Imam Hafs Jalur Shatidiyah Ada Dua Cara Membacanya Yang Pertama Adalah Ismam Yang Kedua Rum Tapi Biasanya Kalau Kambil Sana Dua-duanya Mesti Dibaca Jadi Dua-duanya Mesti Dibaca Bisa Dibaca Misalnya Yaudah Lepas Niqab Dulu Sementara Misalnya Kemudian Baca Yang Keduanya Misalnya Begitu Yaudah Pakai Niqab Lagi Setelah Itu Hanya Untuk Memperlihatkan Islam Kalau Gak Mau Bagaimana Bisa Milih Bisa Minta Ke Sheikh Atau Gurunya Yang Baca Kita Melihat Nanti Itu Istilahnya Sama' Bukan Arod Jadi Cara Mendapatkan Sanad Bisa Sama' Bisa Arod Kalau Sama' Guru Yang Membacakan Pada Kita Kalau Arod Kita Yang Membacakan Kepada Guru Bisa Sama' Berarti Maka Kita Melihat Guru Kita Mempraktekannya Tapi Kadang-kadang Ada guru Yang Gak Mau Yang Gak Mau Yang Praktek Kalau Gak Mau Ngambil Sanad Sama Yang Begitu Dan Tetap Gak Mau Dilepas Ya Sudah Berarti Cari Sanad Ke Shaykhah Atau Ustazah Kalau Nikobnya Tetap Ingin Terjaga Dari Ajinabi Begitu Ini Buat Akhwat Yang Berkaitan Dengan Ismam Seperti Itu Makanya As-Syaikh Aiman Suaid Itu Jarang Menerima Murid Perempuan Setelah Istri Beliau Dokturah Rihab Itu Telah Selesai Hafalan Al-Quran Setelah Hatam Asalnya Muridnya Beliau Dokturah Rihab Asalnya Muridnya Kemudian Selesai Setiap Ada akhwat Yang mengambil Selat Ke siapa Ke istrinya Terus Dokturah Rihab Begitu Gak Langsung Ke As-Syaikh Aiman Suaid Begitu Wallahu A'lam Baik Itu Ismam Tadi Sudah Dipraktekan Ismam Dua Harakat Berikutnya Ismam Empat Harakat Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Silahkan Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Enam Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Silahkan Sif Mantap Ayat Yang ke Dah digitally Sif Sayyaka Al-Muj Sif Lidhi Terima kasih